Hai Warga Net, Anda kembali menyaksikan program Kilas Balik Sepekan yang merangkum kegiatan pemerintah Kabupaten Bekasi periode 18 Januari sampai dengan 24 Januari 2021. Bersama saya Sinta Triana, berikut reputannya. Di hari Senin 18 Januari 2021, Bupati Bekasi menghadiri kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan PMA atau PMDN dengan UMKM. Acara ini berlangsung secara virtual di Ruang Komen Center Gedung Disko Minfosanti Kabupaten Bekasi dan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Berlanjut di hari Selasa, 19 Januari 2021, Bupati Bekasi menghadiri rangkaian kegiatan Musrembang Desa Tahun Anggaran 2022. Lokasi Musrembang kali ini bertempat di kantor Kepala Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong. Dalam kesempatannya tersebut, Bupati Bekasi menginginkan adanya akselerasi dalam pelayanan publik yang berbasis internet. Usai mengikuti rangkaian Musrembang, dirinya menyempatkan mampir langsung untuk melihat taman spot foto yang ada di Kecamatan Muara Gembong. Setelah itu, Bupati melanjutkan agendanya dengan hadir ke lokasi Musrembang selanjutnya yang bertempat di halaman kantor Desa Lenggasari, Kecamatan Cabang Bungin. Berbeda dari Musrembang lainnya, kali ini Bupati ingin prioritaskan sektor pertanian karena melihat di Kecamatan Cabang Bungin ini memiliki kurang lebih 600 hektare sawah yang harus dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik. Sama seperti di Kecamatan Muara Gembong, usai mengikuti rangkaian Musrembang, Bupati Bekasi menyempatkan datang untuk melakukan foto di taman spot foto yang terletak di kantor Kecamatan Cabang Bungin. Tidak lupa dirinya berpesan kepada warga sekitar yang ingin berfoto untuk terus menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Masih di hari Selasa, di tempat terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi membuka kegiatan sosialisasi dengan para pelaku usaha pariwisata. Acara ini berlangsung di Gedung Teater Graha Pariwisata, Kecamatan Cikarang Timur. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Bekasi meminta kepada para pelaku usaha untuk bekerjasama, membantu pemerintah daerah agar terus memperhatikan penerapan protokol kesehatan di tempat usaha mereka masing-masing. Kemudian pada hari Rabu 20 Januari 2021, Bupati Bekasi meminta Kepala Desa Sukamekar agar tidak ada lagi jembatan penyeberangan dengan menggunakan perahu. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Musrembang Desa yang diadakan di halaman kantor Kepala Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi. Usai menghadiri Musrembang di Kecamatan Sukawangi, Bupati Bekasi melanjutkan agendanya untuk menghadiri kegiatan Musrembang di Desa Satriajaya, Kecamatan Tambung Utara. Dalam kegiatan tersebut, dirinya menginginkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dapat lebih mudah dijangkau, khususnya di Desa Satriajaya. Kemudian di lokasi terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi bersama dengan Kepala BAPEDA, Kepala Inspektur, Kepala DPM PTSP, serta Kepala BPKAD Kabupaten Bekasi mengikuti sosialisasi percepatan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan kemudian investasi di daerah bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini berlangsung secara virtual di ruang komen senter Gedung Diskom Infosantik Kabupaten Bekasi. Ya warganet itulah tadi rangkaian kilas balik pekan ini. Jangan pernah lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya pamit undur diri, sampai jumpa dalam kilas balik pekan berikutnya.